Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wassalamihi Wa man tabi'ahum biasa Nila yawmil kiyamah Amma ba'du Ya, silahkan ma'ah Kita melanjutkan Tentang Pembahasan Mu'amalah Maliyah Pertemuan kedua Dan sebelumnya kita telah bahas Mu'amalah Maliyah Atau fikir perniagaan Berkaitan dengan harta Saya ingatkan kembali bahwa Masalah Mu'amalah itu Itu urusan duniawi Berbeda dengan ibadah Kalau ibadah itu urusan pukhrawi Kalau ibadah itu hukum asalnya Ibadah itu Berhenti sama dalil Sehingga hukum asal ibadah itu haram Sampai datang dalil Yang membolehkan Baik perintahnya jadi wajib Atau sunnah Sedangkan urusan harta Mu'amalah Maliyah itu urusan harta Perniagaan itu urusan dunia Maka hukum asalnya boleh Kita boleh mau Memunculkan semua model Perniagaan baru itu dipulihkan Sampai datang dalil yang mengharamkan Berarti kalau seperti ini Berarti menunjukkan Ibadah itu sedikit Karena hukumnya gak boleh Sampai datang dalil yang membolehkan Berarti sampai nunggu datang dalil kan berarti sedikit Sedangkan Mu'amalah Maliyah itu Itu banyak Syariat itu hanya membatasi Dan syariat itu tidak Membuat transaksi yang baru Transaksi itu sudah ada Sejak zaman dahulu Syariat datang itu untuk meluluskan Supaya transaksi itu tidak melanggar syariat Jadi Harus kita bedakan antara ibadah Dengan Mu'amalah itu berbeda Dan itu Kita ketika membahas masalah Mu'amalah ini Maka Yang perlu kita fahami itu Rampu-rampunya saja Kalau model-model perniagaan itu Macem-macem Sejak zaman dulu Sampai sekarang itu Terus berkembang Tetapi ada rampu-rampu Yang nanti harus kita fahami Masalah akatnya Masalah jual-belinya itu Dari situ nanti kita itu bisa menghukumi Setiap transaksi yang baru muncul Itu kayak apa nanti Hukumnya itu Maka sebelum nanti kita membahas Ke masalah-masalah transaksi Yang berkembang di zaman ini Itu kita harus kuatkan dulu Pondasi kita Kita harus kuatkan dulu Pondasi kita Maka KPM ini Kita jadikan sebagai lembaga Atau Ladang untuk mempelajari Fikir Mu'amalah Fikir Mu'amalah ya disinilah Di KPM ini Nah sekarang kita pembahasan yang kedua Ini pembahasan memang butuh Pembahasan memang butuh pemahaman Pembahasan butuh pemahaman Konsentrasi Konsentrasi karena ini Nanti banyak istilah-istilah yang Ya memang itu istilah syariat Istilah ulama ulama fikir Yang mungkin di bahasa kita pun Mungkin ada istilahnya yang keren di kita Tapi kita pakenya itu yang bahasa-bahasa fikir Istilah-istilah di fikir Dan itu untuk pemahaman Dan ini inti Pembahasan hari ini inti Kalau kita ingin memahami Mu'amalah mali Ya itu ya nanti intinya disini Nanti baru pertemuan berikutnya itu Nanti baru cabang-cabangnya itu Tetapi kalau ini itu Paling inti Sehingga nanti untuk menghukumi Transaksinya itu ya Dilihat dari ininya Dilihat dari akatnya Dan konsep jual-belinya itu Nah pertemuan kita ini Kita akan membahas tentang akat Ada dua nanti pembahasan kita Yang pertama akat Kemudian yang kedua Jual-beli Kemudian nanti pertemuan berikutnya Kita akan membahas tentang Syarat-syarat jual-beli Itu butuh waktu panjang Untuk syarat-syaratnya itu Nah sekarang kita masuk ke Pembahasan yang penting itu Yaitu pembahasan akat Akat-akat jual-beli Kalau kita paham masalah ini Akat-akat jual-beli itu Nanti semua model jual-beli itu Kita kembalikan ke sini Karena syarat-syaratnya itu ada nanti disini Jadi yang paling penting Dalam jual-beli itu akatnya Maka terkadang itu Ini pentingnya kita memahami akat itu Terkadang itu transaksinya itu Tujuannya sama Tujuannya sama Prosesnya sama Yang membedakan itu akatnya Akhirnya bahwa bisa dihukum ini jual-beli haram Ini jual-beli pulih Bedanya cuma dimana Di akat Bedanya itu cuma di akat Contohnya misalkan saya Punya beras Raskin 5 kilo Intinya itu Tujuannya itu Yang penting itu Saya mau lepas beras itu Saya ganti dengan rojo-beli Itu tujuan saya itu Yang penting apa? Berasnya saya lepas Saya mau ganti dengan beras rojo-beli 1 kilo Raskin 5 kilo Saya ganti dengan beras rojo-beli 1 kilo Tujuannya itu Sama tujuannya Tapi akatnya berbeda Ini boleh Ini riba Yang bedanya apa? Akatnya itu Saya membawa beras 5 kilo Datang ke Ke toko klontong misalkan Pak ini saya mau tukar beras ini Dengan beras yang itu 1 kilo 1 kilo beras rojo-beli Ini 5 kilo Raskin Akatnya itu tukar-mulukar Karena akatnya tukar-mulukar ini Barter berarti kan Antara beras dan beras Yang satu rojo-beli Yang satu Beras raskin Ribah Harap hukumnya Akatnya Tukar-mulukar Tetapi kalau akatnya itu Jual-beli Antara Barang dan uang Nah itu kan masalah Ini Ini beras Saya jual ke kamu dulu Berapa harganya 5 ini 5 kilo ini 50 ribu Ya 50 ribu Akat selesikan dulu ini Saya dapat uang sekarang Akat sudah selesai yang pertama Akat yang kedua Sekarang uang saya Saya gunakan untuk beli Beras kamu yang 1 kilo Rojo-beli Akatnya apa ini Akatnya bukan tukar-menukar Tapi akatnya Jual-beli Uang dan barang Hukumnya boleh Padahal tujuannya sama Tujuannya saya ingin melepas Yang 5 kilo Saya tukar dengan 1 kilo Tujuannya itu Tapi akatnya berbeda Hukumnya berbeda Maka itu Kita dalam masalah jual-beli itu Jangan terkecoh dengan dohirnya Dohirnya itu apa? Oke gini Ini perkara baru ini Ini akat baru ini Gak boleh Jangan lihatnya disitu itu Tetapi kita melihatnya itu Akatnya apa? Ini akatnya gimana ini? Semuanya nanti kita kembalikan ke akat Karena ini sangat penting Dalam masalah jual-beli itu Akatnya ini Nah akat secara bahasa itu Diambil dari kalimat Akodaya kidu akedan Akodaya kidu akedan Itu artinya secara bahasa Mengikat Oleh itu ada namanya Akidah Akidah itu dari sini Akidah Ikatan henti Jadi sesuatu yang kita ikat Di hati kita Itu namanya keyakinan Makanya keyakinan itu Pembahasan Kalau kita bicara masalah Akidah Al-Sunnah itu Itu semuanya berkaitan Masalah keyakinan Kenapa? Karena perkara itu Kita ikat di hati kita Walaupun kalimat Akodaya kidu itu Secara Penggunaan secara bahasa itu Untuk sesuatu yang kelihatan Saya ikat Barang Ikat buku Saya ikat baju Saya ikat ini Polpen Tetapi Akad ini Kalimat akodaya kidu akedan Ini Nanti digunakan Untuk ikatan Yang gak kelihatan Ikatan yang ada di hati Ikatan antara dua orang Ikatan antara Misalkan Apa saja ya Walaupun ikatannya itu Gak ada gitu loh Walaupun ikatannya itu Gak ada Tapi itu dipakai Dalam ikatan-ikatan Yang Dilakukan antara dua manusia Oleh itu Secara istilah itu Akad itu apa? Ikatan yang dilakukan Antara pelaku akad Ikatan yang dilakukan Antara pelaku akad Dengan cara yang sesuai syariat Dan memiliki pengaruh setelahnya Jadi kalau Akadnya itu sudah selesai Antara dua orang Jadi akad itu harus dua orang gitu Karena kita mau mengikat Kalau sendiri gak bisa diikat gitu Maka akad itu harus ada dua orang Ada ikatan itu Antara dua orang atau lebih Tetapi kalau sendirian Itu gak dinambahkan akad Jadi akad itu apa? Akad itu ikatan Antara orang-orang yang melakukan akad Dengan cara sesuai syariat Dan memiliki pengaruh setelahnya Contohnya misalkan Dalam masalah pernikahan Akad nikah Antara wali Dengan pihak laki-laki Kalau akad sudah terjadi Kopil itu selesai Akad dua orang selesai Maka berarti apa? Berarti sudah terjadi ikatan Antara keduanya itu Kalau sudah sah Yaitu sesuai dengan syariat Syarat-syaratnya dijalankan Maka pengaruhnya itu ada Pengaruhnya apa? Wanita itu yang tadinya haram Menjadi halal Karena akad Walaupun akad cuma segitu loh Rindu sekali akad itu Maka itu pernikahan itu Intinya kan akadnya itu Wali mahadian itu Itu bukan tambahan Maka berarti kalau akad itu Harus ada ikatan Antara beberapa orang Itu baru dinamakan dengan akad Kalau urusannya sendiri Itu gak dinamakan akad Misalkan Laki-laki mencari istrinya Itu bukan akad Kenapa? Karena cuma satu dong Cuma dari satu sisi saja Itu sisi dari siapa? Dari sisi suaminya saja Itu gak ada kaitannya dengan Maka itu bukan akad Nah jadi intinya akad-akad itu Ikatan Dari orang-orang yang melakukan akad Dengan cara sesuai syariat Dan memiliki pengaruh setelahnya Pengaruhnya itu Kalau jual-beli misalkan Saya punya uang Saya itu pengen barang Buku misalkan Terjadi akad jual-beli Sah jual-belinya Maka pengaruhnya itu ada Pengaruhnya apa? Barangnya boleh saya manfaatkan Pembeli itu penjualnya Boleh memanfaatkan uang saya Itu namanya pengaruhnya Jadi pengaruhnya setelahnya itu ada Eh lanjut Nah sekarang kita melihat Macam-macam akad Ini macam-macam akad itu banyak Akad itu terbagi menjadi banyak Macam-macamnya itu Yang pertama Akad dilihat dari pengaruh Dan konsekuensinya Akad dilihat dari pengaruhnya Dan konsekuensi dari akad itu Maka akad itu ada dua macam Ada akad yang sah Dan ada akad yang tidak sah Sah dan tidak sah Apa itu akad yang sah? Yaitu akad yang semua syarat dan Terpenuhi Nanti ini syarat dan rukun jual-beli Nanti pembahasan pertemuan berikutnya Kita belum bahas ke sini Jika dalam akad itu syarat dan rukunnya Terpenuhi semuanya Maka akadnya sah Kalau akadnya sah Berarti apa? Memiliki pengaruh Dan konsekuensi yang berlaku Konsekuensi yang berlaku itu misalkan apa? Jual-beli kita Misalkan jual-beli buku Saya beli buku Sudah akad selesai Uang saya berikan kepada dia Buku saya taruh di sini Ini berarti apa? Ini sudah jadi milik saya Mau saya hibakan ke orang Orang itu enggak Enggak ada urusan gitu Dia sudah enggak bisa ngatur lagi Barang saya itu Kalau dia masih boleh ngatur lagi Berarti jual-belinya belum sempurna Jadi kalau ini Maksudnya kalau sudah sah jual-belinya Sudah selesai jual-beli Ini barang ini Mau saya baca Yang terserah saya Mau saya jual lagi Yang terserah saya Mau saya hibakan Yang terserah saya Orang itu sudah enggak punya Kepemilikan di barang saya Kenapa? Karena sudah Transaksinya itu sudah sah Konsumennya sudah berlaku Kalau orang itu ikut ngatur lagi Enggak boleh Nanti ada persyaratan Syarat dalam jual-beli Enggak boleh Misalkan Saya punya HP Misalkan Saya masih seneng sama HP saya Tapi saya punya HP yang bang Ada orang mau beli HP saya itu Yes, beli saja Tapi syaratnya Kamu yang pati ya Kamu jangan Jangan Apa Jual loh Ini enggak boleh Persyaratan seperti ini Kenapa? Karena konsumennya sudah berlaku Yaitu sudah pindah tangan Kepemilikannya itu sudah Sudah berpindah Itu Malaupun itu Intinya kalau Jual-beli itu Syarat-syaratnya Rukun-rukunnya Terpenuhi semuanya Maka Jual-belinya sah Kalau sudah sah apa berarti Memiliki pengaruh Pengaruhnya apa? Perpindahan Kepemilikannya Kepemilikannya Penjual punya uang Pembeli punya barang Demikian juga konsumensinya Konsumensinya apa? Saya yang punya barang Terserah itu Karena itu barang saya Terserah saya Kenapa? Karena konsumensinya sudah berlaku Karena itu sudah jadi milik saya Kalau akatnya itu tidak sah Akat yang tidak sah Maka Itu apa itu? Akat yang tidak terpenuhi rukun Dan syaratnya Sehingga tidak ada pengaruhnya Dan tidak berlaku Konsumensinya Contohnya misalkan gini ya Ada orang misalkan Nikah Masalah pernikahan Ada orang berzina Dalam kondisi hamil Nikah Pernikahan dalam kondisi hamil Itu hukumnya tidak sah Nikah dalam kondisi hamil Tidak sah Atau dia itu Masih punya iddah Atau wanita itu Masih punya suami Suaminya kabur misalkan Belum ada percerian seratus Ini itu Contohnya misalkan Ini ada kapus Ada seorang wanita itu Ditinggal sama suaminya Tapi belum cerai Suaminya belum Lapak cerai Belum ada Demikian juga Pengadilan Belum mengeluarkan percerian Berarti statusnya tetap Itu adalah istri dari suami itu Suatu ketika apa? Wanita itu nikah Dengan orang lain Jadi ini ada kasus seperti ini Dan ini terjadi Sampai punya anak Setelah itu Terjadilah masalah itu Antara ini Perempuan ini dengan suami yang baru nikah itu Terjadi masalah Pertanyaan sekarang Kalau mereka itu Terjadi masalah Kemudian mereka cerai itu Pertanyaan Cerainya itu dianggap gak itu? Cerainya dianggap gak itu? Gak dianggap Kenapa gak dianggap? Karena nikahnya pun gak dianggap gitu Berarti apa? Selama dia itu Berhubungan dengan wanita laki-laki itu Itu zina dari awal Kenapa? Karena belum sah akadnya itu Karena akadnya belum sah Ketika akadnya belum sah Maka belum berlaku pengaruhnya Maka wanita itu masih haram Belum suci wanita itu baginya itu Kalau masih haram Maka turunannya juga gak boleh semua itu Berarti anaknya pun Anak zina itu nanti itu Kenapa? Karena akadnya itu belum sah Demikian juga saya jual-beli Jual-beli belum selesai itu Saya belum ketemu orangnya itu Tiba-tiba bahwa barangnya Sudah saya jual ke orang lain misalkan Nah ini tidak boleh Kenapa? Karena ini belum Rukun syaratnya itu belum terpenuhi Nah maka jual-beli itu Harus kita lihat nanti Kalau semua syarat dan rukunnya Sudah terpenuhi Maka jual-belinya sah Kalau sudah sah Berarti memiliki pengaruh Dan memiliki konsepensi Tetapi kalau jual-belinya itu Salah satu rukun Dan syaratnya gak terpenuhi Maka jual-belinya tidak sah Kalau jual-belinya tidak sah Berarti Tidak ada pengaruhnya Dan tidak ada konsepensinya Berarti barang tetap milik Penjual Dan uang tetap milik Pembeli Kembalikan Kenapa? Karena gak sah Maka orang pembeli Menikmati barang Atau penjual Menikmati uang pembeli Itu hukumnya diharamkan Kenapa? Karena jual-belinya belum sah Nah nanti apa? Syarat dan rukunnya Belum disini nanti kita bahas Nanti pertemuan selanjutnya Kita akan bahas masalah Ini nanti di pertemuan selanjutnya Bagaimana faham ya ini ya? Lanjut Nah sekarang akad dilihat dari bentuknya Akad dilihat dari bentuknya Kalau tadi dari konsekuensinya Kalau ini dilihat dari bentuknya itu Maka akad dilihat dari bentuknya itu ada lima macam Yang pertama Mu'awadoh Yaitu akad yang memang tujuannya komersif Tujuannya itu mendapatkan untung Tujuannya itu Atau akad yang tabarru'at Tabur'at itu niatnya sosial Mendapatkan pahala akhirat Artinya ketiga Akadnya itu irfak Membantu hak guna Jadi tujuannya itu apa? Saya itu cuma membantu Bukan barangnya Tapi Manfaat dari barang itu Jadi hak gunanya yang saya Yang diinginkan itu Dalam akad itu hak gunanya Bukan barangnya Atau akad taufikot Taufikot itu Yang berkaitan dengan taufik Wisak Wisak itu Kepercayaan Jaminan kepercayaan Kemudian akad syarokah kerjasama Berarti gini Berarti macam-macam akad itu Dari bentuknya itu ada lima macam Mu'awmobot Tabarru'at Irfak Taufikot Syarokah Dan itu nanti beda-beda itu Itu semuanya nanti beda-beda Jenisnya itu Ketika digabungkan jadi masalah ini Dan Rancunnya kita itu Karena terjadi penggabungan semua ini Kacau nya nanti disini Kalau kita lihat prakteknya nanti kacau disini Jadi jual beli itu Atau akad itu Dilihat dari bentuknya itu Nanti ada lima macam Yang pertama Akad mu'awwadah Mu'awwadah itu komersil Memang tujuannya saya itu pengen untung Seperti apa Jual beli Jelas Sewa menyewa Jelas Istisna Istisna ini Saya itu minta dibikinkan sesuatu Mirip dengan salam Tapi beda sedikit sama salam Ganti yang saya sebutkan Jadi misalnya gini Pak tolong saya bikinkan Roti seperti ini Roti seperti ini Akhirnya orang itu bikinkan Kemudian apa Saya Jadi saya Bayar Atau terjadi akad transaksi Tujuannya apa Tujuannya supaya dia itu Membikinkan sesuatu untuk saya Itu namanya istisna Yaitu Permintaan untuk Bibikinkan sesuatu Tujuannya apa Saya ketika terjadi akad itu Pengennya untung Nah ini tiga-tiganya Ini semuanya Komersil ini Jadi akadnya itu Tujuannya untuk Mendapatkan untung Kemudian yang kedua Akad tabaru'at Sosial Kalau sosial Tidak boleh dapat untung Di dunia Dia cuma sosial Yaitu urusan Urusan akhirat lah Dia itu Menghadapkan itu Dari Allah Tidak boleh menghadapkan dunia Contohnya sedekah Wakaf Hibah Wasiat Nah bedanya apa ini Kalau wakaf Kalau sedekah kan jelas Kita bersodakoh Kalau wakaf itu Kita memberikan harta Untuk Allah Niatnya untuk Allah Tapi Manfaatnya itu Terus menerus Ini kalau ini wakaf Terus menerus itu Bisa berupa Wakaf yang Tetap Yang diinginkan itu Barangnya Seperti tanah Saya pengen Wakafkan tanah Saya pengen Wakafkan rumah Wakaf Atau wakaf yang diinginkan itu Bukan barangnya Tetapi hasilnya Atau sering diistirakan Namanya wakaf produktif Saya punya tanah Sawah misalkan Sawahnya gak saya wakafkan Tapi hasilnya yang saya wakafkan Biasanya sawah ini Saya wakafkan untuk mejit hasilnya Sehingga tetap digarang sama saya Tapi hasilnya semuanya untuk mejit Itu namanya wakaf produktif Tetapi kalau yang diinginkan adalah Bendanya langsung Itu namanya wakaf Wakaf yang diam Ini wakaf Kemudian ada namanya hibah Kalau hibah itu pemberian Hibah itu pemberian Saya memberikan sesuatu kepada orang lain Itu namanya hibah Atau hadiah lah Hibah itu atau hadiah Ada juga namanya wasiat Wasiat itu apa? Wasiat itu Wasiat itu pemberian harta Setelah saya mati Saya memberikan harta Setelah saya mati Itu namanya hibah Namanya wasiat Dan ini beda dengan warisan Ini beda sama warisan Maka jangan digabung Ketika wasiat gabung dengan warisan Ini jadi masalah ini Kalau wasiat itu apa? Misalkan gini Saya itu punya wasiat ya Contohnya nanti kalau Saya itu punya 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 tetangga Misalkan saya punya Atau punya paman lah Saya itu Misalnya saya tetangkan ya Saya itu anak yatim Kemudian Dulu yang merawat saya Sejak kecil itu Paman saya dari ibu Maksudnya adiknya ibu Itu merawat saya Masya Allah itu Adiknya ibu Adiknya ibu itu Tidak mendapatkan warisan saya Karena dia kan namanya Khol Khol itu kan gak dapat Warisan Yang dapat itu kan Am Paman dari saudara bapak Kalau paman dari saudara ibu Gak dapat Nah saya misalkan Saya jadi orang kaya Saya jadi orang kaya Kemudian saya itu Ya intinya Saya itu Sakit Kemudian saya itu Berwasiat Nanti kalau saya meninggal dunia Paman saya Yang dulu merawat saya Tak berikan harta saya Seperti Saya memberikan harta saya Tapi nanti setelah saya meninggal dunia itu Itu dilakukan dengan Wasiat Tapi syaratnya apa wasiat ini Ini sebenarnya gak dibahas di Muhammad Malam ini Karena masalah perniagaan Karena ini semuanya maksudnya ke sosial Gak dibahas di sini Wasiat itu syaratnya apa Syaratnya yang pertama wasiat itu Tidak boleh ngatur harta warisan Ini wasiat ini Kalau wasiat tujuannya ngatur warisan Gak boleh Kenapa warisan dan wasiat itu beda Gak bisa disatukan Contohnya misalkan Bapak wasiat Nah ini rumah Ini rumah saya Ini saya dulu itu rumah Indok Ini saya capek Bukin rumah sebesar ini Ini untuk kalian Saya wasiatkan Pokoknya kalau saya mati Gak boleh jual Siapa diantara kalian yang ingin tinggal Tinggal saja di sini Nah boleh gak ini seperti ini Batal wasiatnya Kenapa batal? Karena wasiatnya mengatur warisan Kan harta itu jadi warisan Gak gitu Faham ya? Jadi kalau mengaturnya Ngatur warisan Tidak diboleh Kemudian yang kedua Yang berhak mendapatkan wasiat Bukan ahli waris Kalau ahli waris mendapatkan wasiat Gak boleh Contohnya misalkan Nah nanti kalau saya mati Kalian jangan ribut Sudah saya bagi semuanya itu Rumah yang itu untuk anak pertama Tanah yang itu untuk anak kedua Yang ini untuk ini Semuanya sudah saya bagi Tapi nanti setelah saya mati Baru kalian boleh mendapatkan itu Berarti dia mengatur Warisan Ahli warisnya Kamu dapat ini Kamu dapat ini Kamu dapat ini Boleh gak seperti ini? Gak boleh Batal Kenapa? Karena warisan itu Bagiannya Allah yang membagi Bukan kita Harta kita itu Boleh anda bagi Silahkan anda punya harta itu Silahkan anda bagi Sekarang Ketika anda masih sihat Tapi kalau anda sudah mati Yang bagi Allah Ta'ala Bukan anda lagi Nah bagiannya berapa? Allah Ta'ala sudah bikin keidak Semuanya itu lengkap Keidaknya itu Berarti kalau wasiat Ngatur warisan Gak boleh Wasiat ngatur ahli waris Juga gak boleh Kenapa? Karena akadnya beda-beda Ini namanya wasiat Tergambar ya Masalah di kita itu apa? Rancunya kita itu Di situ Terjadi Campur-campur akad Akadnya itu Nyampur semuanya Akhirnya perancur semuanya Di sini Intinya berarti Wasiat itu beda dengan warisan Kalau Bapak kita berwasiat Tetapi itu mengatur Pembagian warisan Maka patal Patal berarti rumahnya Tetap rumahnya dijual Walaupun Bapak kita berwasiat Jangan dijual Tetap dijual Kenapa? Karena itu warisan Allah yang membagi Bukan dia Ini semuanya Sosial Ini masuknya ke Sosial semuanya Kalau hibah itu kan Berarti masih hidup Bedanya hibah Dengan wasiat apa ini? Kalau hibah itu kan Masih hidup Pembagiannya Kalau wasiat setelah Setelah meninggal Bedanya di sini Misalkan kita Misalkan bedanya lagi Antara hibah dan wasiat itu Kalau hibah itu Terserah pemiliknya Nominalnya Terserah Kalau wasiat Seperti yang Maksimal Lebih dari sepertiga Harus izin Tari waris Contohnya misalkan Saya masih hidup Saya sekarang masih hidup Saya punya anak Punya istri Saya pengenlah Setengah harta saya Saya sudah dapatkan untuk menjid Boleh enggak? Boleh Selama apa? Selama istri saya Anak saya sudah saya kasih Nafkah cukup Sehingga anak saya dan istri saya Nggak nge-nge-nge-nge Setelah itu Sudah selesai tanggung jawab saya itu Setelah itu Setelah itu Saya sudah dapatkan untuk menjid Boleh enggak? Boleh Atau saya berikan kepada Si teman akab saya Atau siapa saja itu Boleh enggak? Boleh enggak ada masalah Kenapa? Uang saya itu Saya yang ngumpulkan itu Terserah saya kan Tapi kalau saya meninggal dunia Diatur sama botol Enggak boleh Maka saya kalau Meninggal misalnya gini Nanti kalau saya mati Setengah harta saya Saya Berikan kepada Paman saya Dari ibu utandi Misalkan Boleh enggak? Enggak boleh Diambil Sepertiga Sepertiga harus diambil Untuk wasiat Lebihnya Berarti lebihnya kan Sepertiga kan Diambil Lebihnya untuk Menjadikan setengahnya itu Ijin sama Ali waris yang lain Kalau semuanya sepakat Boleh enggak apa-apa Maka diambil setengah Tetapi kalau ada Satu ali waris yang enggak setuju Enggak boleh Diambil wasiatnya Cuma Sepertiga saja Kemudian yang ketiga Ada yang namanya Akad irfak Membantu hak guna Yaitu kita itu Membantu Tetapi bukan Yaitu kita membantu Manfaat gunanya saja itu Contohnya apa Seperti Alkor Utang biutang Kita itu Membantu hak guna orang Supaya orang itu Bisa menggunakan Uang Tetapi itu Tepil ke saya Dia harus mengembalikan Atau pinjam Meminjam barang Aria Kita cuma Bantunya apa Kita itu membantu Manfaatnya saja itu Tetapi tetap Barang itu milik saya Kalau ini Membantu hak guna Dimasukkan ke sini Akadnya mu'awaboh ini Riba Satunya itu Sampai ya Di kita itu kan Kebanyakan Ribanya kan karena Bercampur itu Antara ini dan ini Bercampur itu Contohnya misalkan Orang utang biutang Utang biutang Namanya utang itu kan Saya membantu Hak gunanya uang saya itu Saya punya uang 1 juta Ada orang pengen utang Ya tak bantu ini 1 juta Saya itu membantu hak guna Tetap itu uang saya Dia harus mengembalikan itu Tapi kalau saya Ngutangi Demikian juga Niatnya Untuk komersil Saya minta untung Riba jatuhnya itu Setiap Korb utang biutang Yang menjumuskan Kepada manfaat Yang mengutangi Yang memberikan utang Jatuhnya riba Dan manfaatnya itu Tidak harus kuat Manfaatnya itu Terkadang yang lainnya Misalkan ada orang utang Sama saya Walaupun cuma Makin motor Selama sehari Jatuhnya apa? Riba Kenapa? Karena dua akad ini Digabungkan jadi satu ini Antara komersil Dan hak guna ini Digabungkan itu Jatuhnya riba Nah jadi korb itu Utang biutang Utang biutang itu Kita membantu hak guna Tapi tetap uang milik saya Dia sumberikan Tetapi saya cuma Memberikan bantuan Hak gunanya saja itu Minjem barang Misalkan Saya pinjemi orang itu Barang Tetap itu barang milik saya Dia kita berikan Bantuan hak gunanya saja itu Tetapi tetap itu Barang milik saya Sehingga dia Suka mengembalikan Kemudian keempat Taufikot Jaminan kepercayaan Contohnya rohen Gadai Dia ketika Utang ada gadainya Atau jaminan kafalah Kafalah itu Jaminan sojek Kafalah Kalau untuk mana Itu jaminan objek Bidanya apa? Contohnya Saya contohkan gini Ini saya ada Ada orang miskin Ada Saya punya tetangga Orang miskin itu Dia butuh utangan Dia itu butuh Butuh barang Atau butuh utangan lah itu Akhirnya Saya punya kenal orang kaya Saya punya kenal orang kaya Akhirnya orang itu Saya dibawain Orang miskin itu Saya gak bisa Ngasih pinjeman Karena saya gak punya uang Waktu itu juga itu Tapi saya punya temen Yang dia itu punya uang Akhirnya orang itu saya bawa Misalnya disini Tak bantu kamu itu Saya kenalkan semua orang kaya Orang kaya yang gak percaya juga Semua orang miskin ini Siapa kamu itu? Akhirnya saya ngelola Misalnya pak Kamu berikan pinjeman orang ini Saya yang menjadi kafirnya Saya jaminan orang itu Sehingga nanti kalau orang itu Nanti jadi masalah Saya menjamin Paham ya ini? Nah itu berarti apa? Itu namanya kafir Saya menjamin orang Itu jaminan terhadap orangnya Kalau domin Domin itu saya menjamin barangnya itu Saya menjamin barangnya Pokoknya gini Nanti barang itu saya menjamin Sehingga kalau ada apa-apa Nanti saya yang bayarkan uangnya itu Nah kalau jaminan terhadap barangnya Itu namanya bomin Kalau jaminan terhadap orangnya Namanya kafir Ini faham terhadap barangnya Ini namanya apa? Jaminan Yaitu tautikot itu hanya jaminan saja Ini kan? Rohan, gadeh Atau kafalah Jaminan subjek transaksi Atau jaminan objek transaksi Domanah Domin Saya jamin Rumah di surga Bagi orang yang akhlaknya baik Pertanyaan Yang dijamin sama Rasulullah itu Orangnya atau barangnya itu? Saya jamin rumah di surga Bagi orang yang baik akhlaknya itu? Barangnya atau orangnya itu? Barangnya Rumahnya yang saya jamin itu Sehingga nanti biar saya yang ngomong sama Allah Ta'ala Itu urusan nanti Yang urusan rumah itu Biar saya yang ngomong sama Allah Ta'ala Saya penjaminnya itu Kalau orang jamin barangnya Itu namanya bomin Kalau orang jamin orangnya Yang ngutang atau yang apa Jual beli Itu namanya kafir Itu namanya tautikot Yaitu jaminan kepercayaan Kemudian yang kelima Ada namanya syarokah kerjasama Ada namanya motorobah Ada namanya musyarokah Apa itu motorobah musyarokah itu? Ini sama-sama kerjasama Ini kedua-duanya ini sama-sama kerjasama Tapi bedanya apa? Kalau motorobah itu Yang satu pemilik uang Yang satu pemilik barang Pemilik tenaga Namanya misalkan gini Ada orang dia itu punya tenaga bagus Untuk jualan mie ayam Mau jualan mie ayam gak punya uang Dan ada orang yang punya uang Tapi gak bisa jualan mie ayam Akhirnya dua orang itu kerjasama Wis, gini saja wis Kamu butuh modal berapa? 5 juta Oke Kamu tak kasih uang 5 juta Saya sebagai investor Kamu yang menjalankan Nanti keuntungannya berapa persen? Berapa persen? Dibentuk keuntungannya itu Di kesepakati Ini namanya motorobah Kalau musyarokah itu apa? Sama-sama Modalnya sama Kerjanya sama Misalkan Ayo kita kerjasama Bikin perusahaan Oke Kamu modal berapa? 500 juta Kamu 500 juta Kita nanti kerja bareng-bareng itu Nah berarti kalau modal Semuanya modal uang Dan modal tenaga Itu namanya musyarokah Kalau yang satu modalnya uang Yang satu modalnya tenaga Itu namanya motorobah Berarti motorobah itu Sering diistilahkan apa? Bagi hasil Kalau rugi Bagi rugi Ada mau rati bagi rugi itu Sekarang kalau terjadi kerugian Kalau untungan jelas Ini kita kerjasama jualan mie ayam Apa akadnya itu? Akadnya apa? Pokoknya kalau untung Yang investor 40% Yang jalankan 60% Oke Nah kalau rugi Terus gimana kalau rugi itu? Kalau rugi berarti semuanya juga menanggung kerugian Terus yang menanggung kerugian gimana ini? Sampai habis wis Pokoknya jualannya habis Sampai Habis habisan wis Jualannya bangkut Jualannya bangkut Berarti rugi nih Berarti kalau rugi itu semuanya menanggung Pertanyaan berarti berapa persen? Berapa persen nanggungnya? Tadi kan yang investor 40% Keuntungan Yang menjalankan 60% Nah kalau rugi Sama apa? Sama apa? 40% 60% Dan duit itu mana? Tidak ada duit yang menanggung kerugian itu Duitnya tidak ada Terus bagaimana kalau rugi? Rugi itu semuanya menanggung Maksudnya menanggungnya tahu Yang modalnya uang Uangnya habis Kamu tidak punya keuntungan uang Yang modalnya tenaga Tenaga kamu tidak terbayar Kamu capek kok Tidak dapat gaji kamu itu Faham tidak? Kalau keuntungan jelas Dibagi berapa persen Berapa persen sepakati Tapi kalau rugi itu Pembagian ruginya seperti itu Jadi yang uang Uangnya tidak dapat untung Yang modalnya tenaga Tenaganya tidak dibayar Jadi ini namanya syarokah Kalau musyarokah ini Kalau musyarokah Ya semuanya kerjasama Maksudnya kerjasama Kalau ini Semuanya modal uang Semuanya modal tenaga Dan semuanya Ikut andil semuanya disitu Itu namanya musyarokah Nah perhatikan disini Ini ada 5 macam ini Bentuk akad ini Yang keempat Ini boleh masuk ke semua Taufikot ini Jaminan kepercayaan Bisa masuk ke jual beli Bisa masuk ke wasiat Ke sosial Bisa masuk ke ini Bisa masuk ke ini Kenapa? Karena ini cuma jaminan kepercayaan Misalnya orang jual beli Misalkan jual beli Dia butuh kafalah Boleh gak? Boleh gak ada masalah Jual beli butuh kafalah Gak ada masalah Kafelnya itu Jadi ini Taufikot ini bisa masuk ke sini Masuk ke sini Masuk ke sini Masuk ke sini Tapi selain itu Gak boleh Kalau ini gabung sama ini Gak boleh Ini gabung sama sini Gak boleh Lagi terus Lalu mengatakan La charton VB atin Tidak ada Dua syarat Jual beli Dalam satu Transaksi Maka tidak mungkin Ada dua model Modelnya apa? Antara ini dan ini Gak ada Contohnya misalkan Ini yang terjadi di masyarakat kita Misalkan Kalau ada orang nikah Itu kan pada nyumbang Pertanyaan Ini akadnya Komersil Atau Tabarruat Atau apa ini? Orang nyumbang Istilahnya nyumbang Tapi kalau Dia saya nikah Dia nyumbang sama saya Dia nikah Saya gak nyumbang Jengkel gak dia itu? Wah kok dia Sudah saya sumbang Dia gak nyumbang saya itu Nah kamu itu nyumbang Itu akadnya apa? Sosial Kalau sosial itu akhirat gitu Ini kan kacau disini Ada orang mau bangun rumah Banyak di kampung-kampung itu Bangun rumah Tetangga pada Nyumbang Ada yang Lima kasemen Ada yang Ini 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 Ketika nanti Orang yang tetangganya itu Bangun rumah Kita harus kembalikan juga itu Nah ini akadnya apa ini? Rancu disini akadnya itu Demikah juga terkadang apa? Antara Banyak nanti Banyak nanti Kalau kita lihat transaksi di kita itu Banyak nanti Maka kita lihat ini Ini transaksi ini ada Ada berapa akad ini Kalau dua akad gabung jadi satu Ribah Dua akad gabung jadi satu itu Ribah ini Masalah ini Dua akad ini Dan ini banyak di Di Apa Perbankan syariat itu Yang masalah nanti disini Kalau kita lihat itu Masalahnya itu seringnya disini Dua akad gabung jadi satu Maka kalau ada dua akad itu Dipisah-pisah dulu Ini selesaikan ini Ini selesaikan ini dulu Tetapi kalau gabung jadi satu Ribah Contohnya misalkan Jual beli kredit Jual beli kredit Saya butuh Motor Saya sebagai pengkredit Dengan dealer Itu akadnya kan jual beli Komersial kalau saya ini kan Tiba-tiba ada pihak ketiga itu Lasing kan gitu Dia itu minjemkan uang Atas nama berarti Minjeman kan gitu Tapi dia punya ngambil untung juga Akhirnya kalau terjadi dua akad Terjadi dua akad Dalam satu jual beli Dalam satu transaksi Maka kalau ribah Terus bagaimana Biar selesai ribahnya itu Dipisah-pisah Caranya itu Biarkanlah Antara dealer sama bank Itu urusan sendiri Saya gak mau tahu Selesekan dulu akadnya Antara dealer sama bank Ketika sudah selesai Akad sama dealer sama bank Saya gak tahu dengan dealer Saya tahunya sama bank Saya baru akad sama bank Saya pisah-pisah seperti itu Nah berarti kalau itu gak ada masalah Tapi kalau gabung jadi satu Permacam-macam akad jadi satu Nah ini jadi masalah ini Maka Ininya Akad dilihat dari bentuknya Itu ada yang akadnya Mu'awwakoh Komersil Ada yang tabaru'at Sosial Ada yang irfak Membantu hak guna Ada yang taufiqot Jaminan kepercayaan Dan ada yang syarokah Kerjasama Mutorobah Musyarokah Sekarang akad dilihat dari Keterikatannya Mengikat atau enggak Akadnya itu Akadnya itu Mengikat atau tidak Akad dilihat dari Keterikatannya itu Ada tiga macam Ada akad yang lazim Lazim itu Mengikat dua pihak Sehingga dua pihak Kalau sudah akad Terikat semuanya itu Dengan akad itu Enggak boleh dibatalkan Tidak boleh batalkan Tidak boleh lari Kenapa? Karena sudah terikat semuanya itu Seperti jual-beli Sewa-menyewa Kalau sudah jual-beli terjadi Akadnya sudah terjadi Berarti sudah menyikat itu Tidak boleh dibatalkan Atau tidak boleh lepas dari itu Lari Contohnya misalkan gini Kita jual-beli Salam misalkan Ada orang Datang ke kita Mau beli HP Kita punya Ponder HP Masih mau beli HP Ini Aduh ini HPnya belum datang Seminggu lagi datang Harganya berapa? Sekarang harganya itu Satu juta Tapi harganya satu juta Tiba-tiba Seminggu lagi itu Harganya Lai satu juta Setengah Misalkan itu Akhirnya HP datang ke saya Langsung saya jual Ke orang itu Ke orang lain Bagaimana hukumnya? Tidak dibolehkan Kenapa? Karena sudah mengikat Tidak boleh dijual ke orang lain Tidak dibolehkan Kenapa? Walaupun Belum diserahkan kepada orang itu Belum diserahkan Tapi kenapa? Karena sudah terikat Jual-belinya itu sudah mengikat Demikian juga sewa-menyewa Ada orang datang ke kita Mau nyewa gedung Misalkan Berapa? Ya Pasarannya segini Sepi ini Pas ini hari-hari ini Sepi ini Akhirnya Satu gedung Tanggal sekian Sekian Harganya berapa? 10 juta Misalkan Setelah itu Tiba-tiba Pas mau hari itu Ada orang lagi butuh Gedung itu Dia mau bayar 15 juta Misalkan Maka tidak dibolehkan Kenapa? Karena sudah terikat Karena akadnya itu Mengikat Akadnya itu Sudah mengikat Kedua belah pihak Sehingga Kedua belah pihak Tidak boleh membatalkan Sepihak Kalau membatalkan Sepihak Berarti hukumnya Tidak dibolehkan Kenapa? Karena kedua-duanya Sama-sama terikat Sehingga kedua belah pihak Satunya itu Tidak boleh membatalkan Secara sepihak Kemudian yang kedua Akad yang jahis Jahis itu Tidak mengikat Pulih Yaitu jahis itu Berarti apa? Kedua belah pihak Kapan saja Boleh membatalkan Hari ini misalkan Saya batal Di sini Tidak ada masalah Yang lain tidak boleh protes Kenapa? Karena akadnya tidak mengikat Contohnya seperti Wakalah Syirka Wadiah Wakalah Jadi Wakalah itu Kayak Delegasi Wakil Itu Wakalah itu Wakil-wakil Jadi misalkan Transaksi Jual beli Jual beli itu Ada pihak pertama Pihak kedua Pihak pertama Ini, gini, gini, gini Yang satu membatalkan Batal Syirka Tadi kerjasama Tadi Motoroba Musyaroka Yang satu Pengen membatalkan Batal Kenapa? Karena tidak mengikat Demikian juga Wadiah Wadiah itu titipan Saya menitkan barang Atau saya nabung Misalkan di Di Lembaga Sosial Keuangan Misalkan Saya nabung Saya mau tampil hari ini Maka itu Tidak boleh menahan Kenapa? Tidak mengikat Maka kalau kita nabung Kemudian kita mau narik Kok tidak dibolehkan? Nah itu tidak boleh Kenapa? Karena tabungan itu Tidak mengikat Kita nabung itu Tidak mengikat Jadi Wakalah Syirka Ini semuanya Tidak mengikat Maka kapan saja Dari Kedua belah pihak itu Pengen membatalkan Maka batal akadnya Berbeda dengan jual beli di atas Kalau di ini Itu akadnya lazim Mengikat semuanya itu Yang ketiga Ada akad yang lazim Di satu pihak Dan jaes di pihak yang lain Yaitu Satu pihak itu Terikat Tapi pihak yang lain Tidak terikat Jadi ada akad yang Lazim Mengikat satu pihak Tapi jaes Tidak mengikat Pihak yang kedua Contohnya seperti apa Gade Jawabannya seperti gade Misalkan ada orang Ngutang ke saya Saya katakan Kamu ngutang itu Mana gadenya itu Maksudnya jaminanya apa itu Jaminanya ini Maka gade itu apa Lazim bagi orang yang ngutang Lazim Kalau kamu ngutang Saya butuh gade Berarti lazim Harus Tetapi bagi orang yang ngutangi Dia itu boleh ngambil gade Atau tidaknya itu Jadi gade itu Bolehnya terserah Itu masih di Ayo lanjut Gimana paham ya ini Gimana tergambar paham ya Gimana mau dilanjut ya Ini sekarang kita masuk ke jual beli akad Tadi kita selesai akad itu Gimana paham ya Ini kelihatan wajah-wajah Liru kesusahan Ayo sekarang masuk ke jual beli Sekarang masuk ke jual beli Nanti yang penting Ini karena kita bedah buku ini Ya memang ada beberapa yang Tidak disebutkan disini Saya sebutkan disitu Ini nanti dibaca aja Buku ini karena ini Saya gak terlalu keluar dari sini Kebanyakan Yang ngajunya ke buku ini Jadi kita gak terlalu keluar dari buku ini Sekarang kita masuk ke jual beli Kita masuk ke jual beli Kalau tadi itu kan Akad itu kan bukan hanya jual beli Banyak macam-macam Bukan akad itu Akad dalam apa dulu itu Nah sekarang kita khusus Membahas tentang jual beli Jadi kita khususkan pembahasan Setelah kita bahas akad Yang akad itu Luas sekali pembahasannya Setelah itu kita khususkan dengan Akad jual beli Jual beli itu Itu kalau dalam bahasa Arab itu Dari kalimat Ba-a-ya-bi-u-bei-an Jamaknya Buyuan Jadi kalimat Ba-a-ya-bi-u Ba-a-ya-bi itu Setelah bahasa artinya Mengganti barang Dengan barang yang lain Jadi saya Intinya pengen mengganti Dengan yang lain lah itu Menukar sesuatu Dengan sesuatu yang lain Itu namanya jual beli Sedangkan secara syariat Jual beli adalah Mubadalah tulmali bilmali Lihordit tamalluki Alawajit taroti Ini memang Mengartikan kayak gini itu Khilaf panjang Dalam al-ulama itu Kalau kita baca fikir Nanti fikir 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 ulama-ulama Kitab Itu memang artinya itu Jual beli itu Macam-macam artinya itu Tetapi ini yang masyur Di Di Madhab Syafi'iyah Masyur Jadi Artinya seperti ini Mubadalah tulmali bilmali Lihordit tamalluki Alawajit taroti Tukar menukar harta Dengan harta Lihordit tamalluki Dengan tujuan untuk memiliki Berarti tujuannya itu Untuk memindahkan kepemilikan Alawajit taroti Sesuai dengan Saling rito diantara keduanya Yaitu syaratnya itu Harus keduanya itu rito Berarti jual beli itu Harus ada tukar menukar Menukar harta Dengan harta Dengan tujuan Untuk memindahkan Kepemilikan Untuk memiliki Tujuannya itu Dengan persyaratan Saling rito Diantara keduanya Syaratnya harus Rito diantara keduanya Dan diantara keduanya Dan kata perolong mengatakan Namanya mal Harta itu apa sih Harta itu Yang dibulikan jual belikan itu Harta itu adalah Ma yuntafa bihi syaraan Harta itu apa Sesuatu yang boleh dimanfaatkan Secara syariat Itu berarti Itu berarti Itu harta Maka kalau jual belinya itu Yang gak bisa dimanfaatkan Secara syariat Bangke Batal jual belinya Kenapa? Karena bangke Gak bisa dimanfaatkan Gak bisa dimakan Gak bisa dijual belikan Tidak bisa Dimanfaatkan Jadi berarti gak ada manfaatnya itu Batal Jual beli alat musik Ada orang misalkan Dulu pemain band Nah ya ada Teman kayak gitu Dia itu Dulu pemain band Gitarnya itu Gitar-gitar mahal-mahal itu Sampai dia itu Pernah bikin Komunitas Laskar Sordakoh Jadi ngamen Tapi tujuannya Sordakoh itu Sampai bisa beli Mobil ambulan Jadi ngamen itu Kumpulkan gitu Orang-orang ngamen Tujuhnya itu Sordakoh itu Laskar Sordakoh Nah sering itu Toba sekarang itu Akhirnya tanya ke saya Ustaz ini gitarnya ini Duh mahal-mahal Ustaz ini itu Terus gimana Ustaz itu? Kalau saya mau jual Atau saya mau Himbakan Terus gimana itu? Takar Mau dijual ini Duh mahal ini Karena Karena gitar Gak bisa dimanfaatkan Secara syariat gitu Berarti Gak boleh dijual belikan Tidak boleh Gak bisa Gak bisa Kalau gini aja Saya jual Ke orang Tapi uangnya Saya sudah Korkan Kamu jual Itu ke orang lain Orang lain main gitar Dosa juga Kamu yang Bantu dosanya Itu Terus Gimana? Itu Tidak ada manfaatnya Jadi Barang itu Tidak ada manfaatnya Barang yang Gak bisa dimanfaatkan Syari-syariat Titang kerusak Itu gak ada denda Contohnya misalkan Titang kerusak Gitarnya orang Ganti rugi gak? Ganti rugi Karena itu kayak Gak bukan barang Itu gak ada manfaatnya Tidak gitu Jadi gak ada ganti rugi Terhadap barang yang rusak Jadi itu gak bisa dimanfaatkan Barangnya itu Jadi Yang dinamakan dengan Mal Mal itu apa? Sesuatu yang Bermanfaat Secara syariat Dan dimanfaatnya itu Takarannya syariat Maka Permindan itu Harus bermanfaat Kalau gak bermanfaat Maka Tidak diboleh Maka nanti Jual beli apa saja Yang gak bisa bermanfaat Jual beli Darah Tidak itu kan Jual beli Tangke Atau Najis Kotoran orang Misalkan Di kota-kota besar itu Itu Kotoran Tinjanya manusia Itu mahal Karena itu gas Dan luar biasa Gasnya itu Sampai Ada yang Sampai meledak Sepiteng Yang gak dikasih Lubang nafasnya Sampai meledak Kenapa? Itu gasnya bagus Akhirnya di beberapa Berapa Daerah itu Jadi sepiteng itu Dikumpulkan di pusat kota Setelah itu Nanti dialirkan Dibuat Gas Dibuat itu Bisa itu Akhirnya apa? Itu dijual belikan Itu dijual belikan Nah boleh gak itu? Gak boleh Kenapa? Najis Itu Najis Tidak dipulihkan Nah kalau Bandanya itu Najis Maka gak boleh jual belikan Kenapa? Karena Najis itu gak bisa dimanfaatkan Secara syariah Pertanyaan sekarang Kalau jual belikan Kalau jual beli Apa Pupuk kandang Boleh gak? Kita mau beli Pupuk kandang Untuk tanaman kita Boleh gak? Yang jadi masalah itu Ini pupuk kandang itu Najis atau tidak? Itu jadi masalahnya Kalau itu Najis Gak boleh jual beli Maka pupuk kandang itu Najis atau tidak? Khilaf diantara praulama Ada yang mengatakan Semua kotoran binatang itu Najis Itu madernya syafi'iyah Maka yang aneh itu Dikita Madernya syafi'iyah Dalam masalah ini Gak ngikuti madernya syafi'i Berat ini madernya syafi'i Dalam masalah ini Artinya kan gak ngikuti Kalau madernya syafi'i gak boleh Maka ukuk kandang sapi Gak boleh jual belikan Tapi ulama yang lain mengatakan Uku kandang itu ada dua Ada kandang Binatang yang kotorannya itu Najis Ada yang tidak najis Yang najis itu kalau gak boleh dimakan Dagingnya itu gak boleh dimakan Tapi kalau dagingnya boleh dimakan Gak ada masalah itu Sapi Kambing Ontar Ayam Itu kotorannya boleh Gak ada masalah Kenapa? Karena boleh dimakan Dan itu pendapat yang paling kuat Dalam masalah ini Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah sholat Di kandang kambing Sebelum menjelit nabayu dibangun Dan Rasulullah memerintahkan Orang yang sakit perut Untuk minum Susu konta Dan kencing konta Dan kencing konta itu Paling bagus Nah kalau di Saudi itu Kencing konta itu Dibuat sasetan itu Kayak susu indomel Itu uji nyali itu Kalau kesana uji nyalinya Langsung dari Dari kandangnya itu Mau tau itu Uji nyalinya Kencing konta itu Nah itu Nah kalau pendapat ulama yang seperti ini Berarti apa? Berarti selama Binatangnya itu boleh dimakan dagingnya Berarti kan gak ada masalah pulih Tetapi kalau binatangnya Gak boleh dimakan dagingnya Berarti gak dibolehkan Jadi intinya Mal ini Sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara syariah Berarti kalau gak boleh dimanfaatkan Maka tidak pelaku jual beli Benda itu gak bisa dimanfaatkan Maka jual beli gak boleh Contohnya misalkan Kita punya ayam tiran Apa yang ternak-ternak ayam itu Buatnya ayam mati itu Ayam-ayam bagai itu Kalau ada orang ngatakan Pak Saya itu mau ngasih lele itu Untuk ayam Ternak lele saya itu Ini ayam yang tak beli 5 ribu ya per biji ya itu Per Per ekor 5 ribu ya Yusuf Daripada tak buang itu Nah boleh gak seperti ini? Didak dibolehkan Kenapa gak boleh? Karena ini najis gitu Bangki itu najis Yang dibolehkan jual belikan itu Nah pertanyaan Lah kalau kita gak menjual Tapi ngasih ke orang Mas Pak ambil saja Ambil-ambil sana itu Boleh gak itu Bangki itu dikasihkan ke orang? Nah kita lihat itu Orangnya untuk apa ini? Jika orangnya itu Untuk manfaat dia Kita tahu itu Ini penjual bakso Bakso ayam Tapi ayam tiran Nah itu Nah kita gak boleh itu Walaupun kita memberikan gitu Walaupun kita cuma segera memberikan Bukannya gak boleh Tapi kalau dia itu memang Memberikan pakan binatang Boleh gak? Lele dikasih ayam tiran Nanti ayamnya untuk Lele untuk Dikasih makan Itu ayam bangki Lele untuk makan orang Boleh itu? Karena lele-nya nanti Dipakan orang juga Dijual juga itu lele-nya itu Nah boleh gak kalau seperti ini? Boleh Tidak ada masalah Kenapa boleh? Karena Binatang itu kalau makan bangki Makan najis Itu akan Dinamakan nanti Jadi Dia itu istihalah Istihalah itu Dengan sendirinya itu Akan terproses Sehingga hilang Jadi tidak ada masalah Binatang Ternak atau lele Dikasih pakan Najis itu Boleh gak? Gak ada masalah Selama nanti ketika Mau dimanfaatkan Mau dikonsumsi Mau dijual itu Harus diistihalah dulu Diversikan Dengan cara Dikarantina Ayo lanjut Pembagian jual-beli Ini perhatikan ini Pembagian jual-beli Jual-beli Dilihat dari alat tukarnya Itu ada empat macam Yang pertama Uang dengan barang Ini jual-beli yang mutlak Yaitu Jual-beli yang Yang umum lagi masyarakat Ini antara Uang dan barang Yang kedua Jual-beli barang Dengan barang Itu namanya Barter Itu namanya Kalau dalam bahasa Arabnya Barter Barang dengan barang Boleh gak seperti ini? Boleh Tetapi Perhatikan disini Walaupun nanti kan kita bahas Pasangan riba itu Tetapi Jika itu Komoditas riba Itu nanti syariat itu ada Komoditas riba itu Apa itu komoditas riba itu? Bahan makan Yang bisa ditakar Bisa ditimbang Bisa disimpan Contohnya beras Itu komoditas riba itu Maka kalau Barter antara Beras dengan beras Barang dengan barang Syaratnya Harus Dua Pertama Harus sama Takarannya Walaupun Jenisnya berasnya itu beda Yang kedua Harus tunai Jika ini Ante yang terpambat Riba jantungnya itu Jadi kalau Itu komoditas riba Gantung Demikian juga Contohnya Gula Itu kan terpasuk Tahan pokok Demikian juga Jagung Kalau menukarnya sama Antara jagung dengan jagung Beras sama beras Syaratnya dua Itu parter Kalau sesuatu yang Tidak ada Tidak masuk dalam komoditas riba Boleh Misalkan ini saya punya motor Baru Dituker Mau tuker dengan motor Apa Motor Tuker motor Tapi ada tambahan Uang boleh ya tukar tambah boleh gak boleh selama bukan komoditi riba kalau komoditi riba gak boleh beras sama beras 1 kilo 1 kilo ini rojolele ini raskin yang raskin nambah 5 ribu gak boleh riba jatuhnya itu karena takarannya berbeda kemudian uang sama uang namanya sorofa kalau digital namanya kok tukar murker uang itu ini juga ini masuk komoditi riba alat tukar murker itu komoditi riba baik berupa uang kertas atau berupa emas atau apa saja itu itu termasuk alat riba juga komoditi riba maka kalau uang sama uang itu ketat sekali dalam islam itu gak sebarangan itu masalah uang sama uang itu maka kalau uang sama uang tukar murker uang sama uang berarti harus syaratnya dua syaratnya itu dua ya kan kalau sama jenisnya sama jenisnya itu rupiah sama rupiah berarti syaratnya dua syaratnya apa harus sama kemudian yang kedua harus kontan saya punya uang saya punya uang seratus ribu lebaran mau tukar receh datang ke orang mau tukar recehan seratus ribu jadi lima ribuan misalkan ya dibayar kontan tetapi jumlahnya sembilan puluh lima jadinya itu riba jantungnya itu atau jumlahnya itu sama seratus ribu dan satu ribu yang ini satu lembar ini lima ribuan tetapi ketika dihitung lima ribunya itu rupanya cuma sembilan puluh ribu gitu loh masih ngutang sembilan puluh ribu kan gitu loh dua lembar lima ribuan itu apa uangnya ini mas ini ini cuma sembilan puluh ribu ini besok aja pak kurangnya pak riba kurangnya pisok riba itu kenapa? karena gak tunai itu karena gak tunai tapi kalau jenisnya berbeda contohnya antara rupiah dengan dolar syaratnya cuma satu syaratnya itu harus tunai walaupun jumlahnya itu gak harus sama contohnya misalkan dolar waktu ini hari ini itu misalkan 15 ribu saya itu punya uang dolar pas butuh rupiah ini tak jual nih seratus dolar tak jual cuma satu juta saja boleh gak itu? boleh padahal pasarannya kan satu dolar kan 15 ribu berarti kalau seratus dolar kan berarti kan satu juta setengah saya jual cuma satu juta itu boleh gak? boleh karena takarannya gak ada masalah berbeda karena jenisnya berbeda tapi harus kontan pertanyaan lagi ini kalau nota-nota itu apa? giro-giro macam-macam itu saya sembelih giro saya itu boleh gak itu? tidak boleh kan? kenapa? karena giro itu uang gitu giro itu uang sehingga kalau saya itu tukar-menukar giro sama uang berarti tukar-menukar uang sama uang giro itu kan uang bukan barang itu uang maka berarti harus kontan dan harus sama ketika saya itu pengen cepat dapat uang akhirnya ini tak potong 10% gak apa-apa riba jatuhnya itu ini tukar-menukar uang dengan uang kemudian yang keempat tukar-menukar uang dengan sifat barang sifatnya barangnya gak ada tapi sifatnya ini jual-beli salam contohnya misalkan saya mau beli HP datang ke kontor emas saya membutuh HP ini aduh HPnya gak ada tapi jelas pokoknya HPnya itu itu sifatnya itu uang saya bayar barangnya belum ada karena masih sifatnya itu masih sifatnya itu itu namanya jual-beli salam nah contohnya misalkan sekarang gini terus bedanya salam dengan tadi yang saya bahas itu istisna karena ada yang istisna itu istisna tadi kan macam-macam bentuk akat itu kan ada yang namanya istisna bedanya itu apa? beda kan disini kalau jual-beli salam itu itu untuk komoditas yang ada di pasar ada di pasar jadi orangnya itu gak usah bikin ada di pasar itu tinggal cari saja itu saya misalkan saya mau pak tolong saya datang ke musim-musim durin kayak gini itu mas saya datang ke mumpul saya butuh durin satu kontainer yuk satu kontainer berapa? satu sepuluh juta oke tapi harus 10 juta itu kemudian dia mencari dia perlu cari kan durin kan gitu kalau seperti ini ini namanya jual-beli salam dan jual-beli salam itu harus uangnya kontan kalau uangnya DP riba uangnya DP jatuhnya DP riba kenapa? gak dibolehkan karena itu jual-beli utang sama utang barang yang utang uang yang utang kan gitu yang anda akan masuk bahwa bahasan selanjutnya itu jual-beli kali bin kali utang dan utang gak nafah ya? contohnya misalkan gini wes bayar DP dulu aja datang saya misalkan mau beli-beli motor dealernya belum ada motornya ini ini belum ada ini berarti harus kalau dulu indian oke gak ada masalah yang penting DP dulu tak DP dulu 1 juta misalkan ini jual-beli haram kenapa haram? karena motornya masih ngutang dan belum ada barangnya kan gitu uangnya juga ngutang berarti kan utang sama utang maka kalau barangnya itu komoditasnya itu ada di pasaran kita itu buruk gak harus kontan semuanya itu dengan cara jual-beli salam uangnya kontan barangnya itu belum kontan barangnya cari dulu dia itu ya itu itu jual-beli salam beda lagi dengan istisna kalau istisna itu barangnya gak di pasaran tapi dibikin itu dibikin contohnya misalkan saya mas ini saya mau ada acara tolong bikinkan roti ya roti misalkan bikin dietnya itu bikin sendiri gitu kalau dia bikin sendiri maka ini namanya istisna saya minta orang untuk dibikinkan barang ini bukan jual-beli salam berarti kalau ini boleh dengan uang ngutang misalkan DP dulu mas tapi tak DP kalau memang itu barangnya itu harus bikin maka gak ada masyarak dengan DP faham tetapi kalau barangnya sudah ada misalkan gini mas saya buntur batik oh batiknya ada di pasar saya tinggal cari di pasar kok itu sudah ada di pasar saya gak harus bikin maka itu jual-beli salam gimana faham kita gambar ya berarti kalau ini saya yang DP riba jatuhnya itu kenapa? karena barangnya sudah ada di pasar Anda itu gak usah bikin tetapi kalau kita datang kepada tukang tukang jahit misalkan mas saya saya tolong saya mau bikin baju modelnya kayak gini ya tolong nanti dibikinkan tapi saya pengen kain kayak gini kayak gini DP dulu nanti tak buat belanja kain ini DP dulu setengah boleh kayak itu? boleh karena itu harus bikin karena itu harus bikin tetapi kalau dia itu gak bikin dia itu cari barang di pasar gitu kalau dia itu cari barang di pasar maka maksudnya jual-beli salam jual-beli salam berarti uangnya kontan kalau uangnya itu gak kontan berarti maksudnya jual-beli utang dan utang misalkan roti misalkan apa apa antum snack pok nah snack tolong pesen snack ini antum pesen sama dia itu dia bikin atau gak itu kalau dia bikin sendiri kita minta dibikinkan makanya itu istisna tetapi kalau dia itu cari di pasar nah itu bukan istisna itu jual-beli salam itu jadi tipis memang jual-beli salam dan jual-beli istisna itu tipis itu sama-sama apa? sama-sama barangnya itu gak tunai barangnya itu gak tunai sama-sama itu cuma bedanya kalau salam itu barang di pasaran ada gak harus bikin tinggal cari di pasar itu jual-beli salam berarti uangnya harus kontan tetapi kalau harus dibikin saya transaksi sama orang yang bikin maka kalau seperti ini berarti jual-belinya namanya istisna contohnya misalkan bangunan mas saya tolong bangunkan rumah modelnya seperti ini seperti ini oke kita bangunkan sama developer kita bangunkan semuanya terus saya minta GP nah boleh gak seperti itu boleh kenapa? karena orang itu bikin gitu dia itu bikinkan untuk kita nah maka tidak ada masalah itu ini masih kuat gak ini? coba masih banyak gak? coba coba masih banyak gak? eh lemas sih tambah lemas sih ya segini saja ya ini dulu ya direnungkan dulu ini karena nanti pembagiannya semakin banyak itu pembagian-pembagiannya semakin banyak apalagi yang ini nih yang paling ini yang paling aneh ini nih jual-beli kali-beli kali itu banyak sekali jenisnya itu jual-beli utang dengan utang itu nanti jenisnya macam-macam dan itu banyak dipraktekan di kita padahal itu jual-beli haram kenapa? hutang sama hutang nah itu nanti karena ini butuh butuh pemahaman nanti insya Allah pembahasan yang nomor 2 jual-beli tidak dari waktu penyerahan nanti insya Allah kita sambung lagi jadi barang itu terkadang itu nggak bisa dimilih masa itu nggak kelihatan maka apa logo logo itu barang itu maka jual-beli apa namanya? bukan jual-beli apa namanya? brand brand itu barang sehingga bisa dijual-belikan bisa dijual-belikan maka saya sudah saya bikin-bikin sebuah brand misalkan sampai terkenal setelah itu saya jual boleh nggak? boleh nggak ada masalahan itu barang gitu hak cipta itu kayak seperti hak cipta juga gitu nanti motor ini nggak akan tak anu itu masih nggak akan tak jual lagi berarti itu bukan akat dia nggak masuk ke akat itu maksudnya ke sumpah berarti kalau dia itu melanggar sumpahnya dia membayar denda sumpah tapi tidak menghalangi akat-akatnya nggak ada masalah jadi persyaratan itu nggak masuk ke akat gitu tetap jual-belinya sah tetapi kalau dia itu nanti menjualnya berarti dia itu melanggar sumpahnya dia sumpahnya dia dibayar denda dendanya apa? puasa tiga hari atau memberikan makan kepada seorang miskin itu namanya sumpah jadi dia sudah bersumpah tetapi sumpahnya tidak masuk ke akat jadi tidak mempengaruhi akat yang bikin siapa? orang lain kan? bukan dia kan? bukan dealernya yang disini kan? nah iya dan masalahnya kan bukan bukan yang disini gitu ya maksudnya itu kita bukan transaksi sama orang yang dia itu harus bikin gitu loh jadi tetapi kan inden pun bukan berarti inden terus maksudnya itu kan memang itu perusahaan itu bikin terus kan gitu loh perusahaan kan bikin barang terus kan gitu loh selama itu itu barang pasaran barang itu pasaran itu ada maka itu berarti jual-belinya salah tetapi kalau jual-beli yang di pasaran nggak ada harus kita bikin ini kamu pesan ini nah ini tak bikin jadi uangnya itu untuk modal untuk bikinnya gitu loh itu namanya jual-beli istisna coba aja misalkan gini baju sekolah saya datang ke konveksi kalau dipe dulu lah setengah itu nah setengahnya itu sama dia digunakan untuk modal bikin kan gitu loh nah itu namanya istisna jadi uangnya itu digunakan untuk bikin gitu kalau seperti itu nggak ada masalah kalau jual-beli online jual-beli online nanti pembahasannya nantilah rumit gitu masih banyak persyaratan-persyaratannya banyak itu nanti insya Allah kita jelaskan jadi nanti gini dilihat inflasinya itu sampai berapa persen kalau inflasinya itu sampai 50% lebih maka harus membayar harga tahun itu tahun dia bayar contohnya misalnya gini ini pernah terjadi di kilak ketika perang-perang itu kan inflasinya tinggi sekali itu maksudnya moneter ada orang hutang misalkan atau kita di Indonesia waktu prisif moneter itu ada orang hutang 1 juta itu 1 juta itu kan guduh sekali waktu itu kan gitu loh datang moneter jadi ya 1 juta nggak ada apa-apanya itu bisa buat apa gitu loh sampai terkadang kalau bisa sampai 100% gitu loh masih itu apa invasinya itu nah kalau seperti ini berarti apa bayarnya harus dengan harga hari itu misalkan gini 1 juta itu kita nah bagaimana mengetahui harga harga tahun ini tuh itu biasanya ditakar dengan emas 1 juta waktu sebelum moneter itu itu kalau beli emas berapa gram karena emas itu stabil emas jadi takarannya itu pakai emas karena uang rupiah itu kan sebenarnya uang kertas itu zaman dulu kan nggak ada tukar-menukar itu alatnya itu pakai emas kan gitu zaman dulu itu emas dan perak jadi itu yang jadikan standarnya itu maka ketika 1 juta sebelum moneter itu bisa dapat misalkan 5 gram 1 juta itu sekarang cuma 2 gram berarti sudah 100% lebih kan gitu nah berarti kalau sekarang berarti membayarnya dengan harga sekarang berarti emas 2 gram waktu itu sekarang 3 gram ya berarti membayarnya emas itu harganya berapa paham ya jadi kalau invasinya terlalu tinggi jadi nanti sebagian ulama itu melihat kepada nominalnya kalau 50% lebih berarti harus dibayar dengan harga waktu pembayaran bukan waktu yang kemarin ini ada kasus juga kemarin ada kasus itu ada orang tua dulu masih muda itu sama temennya itu utang seribu seribu perak rupiah itu zaman itu zaman masih muda itu sekarang sudah tua sudah kakek-kakek meninggal utangnya belum ribut itu 11 seribu dapat apa sekarang gak dapat apa-apa itu tapi zaman itu luar biasa mahalnya berarti kan sudah invasinya tinggi sekali kan itu nah ketika invasinya tinggi seperti ini berarti liatnya itu emas emas waktu itu kalau satu seribu itu dapat berapa gram dapat 10 gram misalkan berarti harus dibayar 10 gram sekarang berarti kalau sekarang 1 gram 500 10 gram berarti 5 juta utangnya itu jadi seperti itu itu berarti bisa solusi untuk utang dilutang solusi supaya tidak riba riba kalau itu enggak jadi beda-beda antara kalau emas harus emas tetapi kalau uang di emaskan gak bisa jadi modelnya itu kalau ini makanya ini kan ini ulama kan memberikan solusi karena ini sebenarnya kan terjadi zaman sekarang zaman dulu kan gak ada invasi karena emas kan alat tukarnya zaman dulu kan emas dan pera jadi gak ada invasi kalau zaman sekarang itu kan kenapa terjadi invasi itu karena memang kita itu alat tukarnya itu bukan emas dan pera kertas-kertas itu kan gak ada nilainya kan kertas gak ada nilainya nilainya apa itu satu kertas bisa 100 ribu itu kan dari mana nilainya kan itu nilainya kan disamakan dengan emas emas yang dimiliki sama pemerintah makanya itu intinya ini itu hanya solusi yang tadi masih uang itu disamakan dengan emas solusi jika inflasi itu terlalu tinggi tetapi kalau inflasinya itu gak tinggi inflasi gak tinggi maka tetap uangnya harus sama jadi solusinya itu kalau inflasi tinggi kenapa kalau inflasi tinggi rugi itu yang mengandungkan jadi itu hanya solusi sebaiknya ulama mereka solusi ketika itu ketika inflasinya terlalu tinggi maka itu jadi patokan emas tetapi kalau dari awal orang utangnya uangnya uang tidak bisa kita anggap ini uang emas saja kita anggap setahun lagi bayarnya emas gak bisa kenapa karena bentuknya uang dia itu minjemnya bentuknya uang kejuali kalau dia itu minjemnya itu bentuknya emas emas batangan misalkan berarti kita membalikkan juga emas kan walaupun harganya kan terkadang bisa naik turun sesuai dengan inflasinya jadi kalau itu hanya solusi jika memang terjadi inflasi yang terlalu tinggi itu solusinya seperti itu tapi kalau dari awal ngotangnya uangnya uang bayarnya itu tidak bisa disamakan dengan emas Allah orang tidak tahu pagi uangnya bunga ya jadi bunga sebenarnya rancunya bunga itu itu rancunya jadi kenapa kok diharamkan itu bunga bang itu karena akadnya itu tidak jelas sekarang ini pertanyaan itu antum nabung itu akadnya apa wadiah kan titipan kan titipan kan kalau titipan saya nitip kepada orang kan saya itu berat membayar jasanya orang itu dan dia kembalikan ke saya titipannya sama tidak bertambah yang menjadi masalah itu saya nabur nitip tapi kok saya bisa bertambah dari mana itu akhirnya apa digabungkanlah akad itu ada akad titipan dan ada akad muborobah dan ada akad macam-macam itu dalam satu akad sehingga keuntungan itu dari mana nanti bank menjelaskan ini itu kan keuntungannya itu atau bunganya itu karena uangnya itu saya putar diputar sama bank kan gitu loh nah nanti keuntungan bank itu dibagi bareng-bareng nah kita ngerti ini kalau ini kan namanya syarokahkan musyarokahkan gitu atau muntur rebah gitu nah ini jadi masalah itu maka kenapa kok bunga di bank itu riba karena akadnya rancu itu bercampur banyak akad disitu faham ya terjadi banyak akad tapi kalau saya misalkan nabung cuma wadiah kayaknya di bank syarat kan ada itu wadiah-wadiah itu ya saya gak dapat apa-apa gitu saya tidak mendapatkan apa-apa yang penting apa saya itu nanti ada biaya administrasi kalau itu memang gak ada masalah karena biaya untuk menjaga uang saya kan tetapi uang saya cuma segitu saja kan jadi masalah kan seperti itu sekarang pertanyaan disini terus banknya itu ketika mengasih kita bunga berarti bunganya itu haram ini boleh gak kita manfaatkan uang haram itu gak bisa dimanfaatkan uang haram itu hanya bisa dibuang dibuang tidak bisa dimanfaatkan terus solusinya gimana maka lama kan memberikan solusi kalau anda punya tabungan punya bunga banyak itu terus solusinya gimana terjadi khilaf diantar perulama ada yang mengatakan biarkan saja dimakan sama bank dimantar sama sebagai ulama kalau dimakan sama bank semakin gemuk bunganya kan itu bunganya kalau gak diambil banknya seneng sekali maka ada solusi yang kena sebagai ulama walaupun masalah khilafi karena ini masalah baru sebagai ulama mengatakan diambil tapi dibuang supaya apa supaya bank itu tidak mengambil dua keuntungan pertama keuntungan kita nabung yang kedua keuntungan bunga kita yang dipakar sama dia juga kan gak kita ambil kan gitu minimal apa minimal bunganya itu kita minimalisir banknya itu mendapat satu keuntungan saja gitu maka diambil terus diapakan itu dibuang dibuang itu maksudnya apa diperuntukkan untuk kepemilikan umum tidak ada yang memiliki dan untuk sesuatu yang hina contohnya bikin WC umum merbaiki got yang rusak pertanyaan kalau bunganya itu untuk bayar pajak haram pajak bayar dengan uang haram sekalian aja haram sama haram pokoknya itu boleh gak seperti ini gak boleh kenapa karena pajak itu pribadi gak urusan pribadi anda kan gitu loh berarti itu masih dimiliki sama anda kan gitu loh karena masalah pribadi itu berarti gak dibuihkan membayar untuk membayar pajak gak boleh atau gini bunganya tak ambil untuk membayar administrasi bank kan banyak juga kan ada biaya administrasi kan setiap bulan kan ambilnya dari banknya dari bunganya kan gitu loh bagaimana hukumnya gak boleh juga karena masih dimiliki sama pribadi terus bagaimana harus dibuang dibuangnya itu dengan cara di tadi belanjakan untuk bikin WC umum tapi tidak boleh untuk orang tupangnya misalkan ini misalkan ada orang bunganya 1 juta terkumpul uang bunga 1 juta bikin ada pas jalannya itu ada lubang di jalan itu akhirnya belikan pasir belikan semen dihitung sama tukang itu pas lah 1 juta itu boleh gak dia itu seperti itu gak boleh karena tukangnya itu orang itu pribadi dia itu maka uang riban gak boleh ngasih uang ke orang maka gak boleh berarti kalau kita mau kasih gaji ke tukangnya harus pakai uang yang halal kalian faham ya tergambar ya sekarang kalau misalkan untuk kita melawan kristenisasi itu selamanya untuk apa nanti itu beli buku islam buku alquran itu jadi bolehkan itu hanya untuk manfaat umum dan itu pun bukan sesuatu yang mulia jadi gini saya tahu maksudnya jadi fahmi uang yang kita miliki jika nominal haramnya pasti jika nominal haramnya pasti maka uang haramnya harus dibuang gak bisa disodakohkan dihibahkan sama orang lain jika haramnya pasti nominalnya itu tetapi kalau haramnya gak pasti maka kita berbanyak sodakoh contohnya misalkan kita kerja di pabrik atau kerja dimana saja ketika kita kerja ini perhatikan nih siapa saja yang kerja sama orang pasti ada haramnya itu uangnya itu kenapa pasti ada waktu korupsi dia itu ada guru sekolah namanya guru ketika angkat dia mendapatkan gaji sekian konsekuensinya apa kerja dari jam 7 sampai jam berapa selama berapa hari pertanyaan kalau telat dia telat 5 menit 5 menit kumpulkan 1 bulan berapa itu berarti apa konsekuensinya dia telat gajinya dikurangi karena dia gak mendapatkan total gaji 100% kalau dia telatkan ketika kerja ngobrol nantuk tidur itu semuanya sekurangi uangnya itu kalau dia ngambil 100% padahal dia telat ngobrol tidur dia korupsi waktu itu berarti uangnya haram bercampur tapi pertanyaan nominalnya berapa yang haram itu berapa nominalnya kita gak tau makanya kalau kita gak tau nominalnya perbanyak sodakowis tetapi kalau uang haramnya jelas bunganya itu berapa 1 juta berjelas sudah kelihatan itu 1 juta tidak boleh disodakowkan tidak boleh dihibahkan tidak boleh dikasih orang miskin saya punya tetangga orang miskin kasihan itu alhamdulillah dia buat uang haram kita kasih uang haram masya Allah itu bantu uang pakai uang haram ngasih kita barapi sama dia masya Allah jadi gak boleh kalau antem ketiga bantu lihatnya apa itu pengen pahala gak masih tegas kali sudah orang untuk kena musibah kasih uang haram lagi masya Allah itu kasihan sekali itu orang kalau lagi butuh kasih uang yang paling paling suci lagi kita ingin mendapatkan pahala itu ada lagi rap musik antum manfaatkan selain yang umum yang bisa bermanfaat musik itu apa cuma antum kalau saya tanya sama antum membuat orang bahagia sama juga musik juga sekarang gitar untuk apa sekarang selain selain setelah dijual kepada siapa orangnya main main gitar lagi gak kalau jual oke uangnya dari hasil penjualan kan digunakan untuk itu tapi pertanyaan orang yang beli gitar untuk apa masalahnya kan di situ masalah jangan itunya jadi kita itu menjual sesuatu yang kemungkinan besarnya itu untuk haram jadi kemungkinan besarnya gak ada yang lain kecuri itu haram maka gak boleh menjual barang yang untuk haram itu gak boleh tetapi itu dosa gak atau orang kafir dosa juga gak mereka itu dosa jadi maksudnya gini secara hukum islam itu musik itu haram untuk islam dan orang kafir paham gak jadi hukurnya Allah itu Allah ketika mengharamkan sesuatu itu berlaku untuk orang muslim dan kafir sehingga ketika ada orang kafir mereka masih main musik mereka minum khumar berzina nanti mereka akan diadab karena mereka main musik diadab karena minum khumar diadab karena ini berarti apa larangan Allah itu umum mencakup semua manusia itu berarti walaupun orang kafir kan ini orang kafir biarin aja orang kafir neraka selain neraka selain gak boleh kenapa karena itu pun untuk orang kafir haram gitu bagi Allah totalnya itu jadi gak dipolehkan itu kecuali kalau bisa dirubah gak jadi musik kitanya diperenteli misalkan buat motor mobil-mobilan apa mainan itu gak ada masalah kenapa? Allah haramnya itu hilang kan haramnya itu kan musiknya kalau kayunya senarnya itu gak ada masalah itu gak diharamkan tapi kan musiknya itu yang diharamkan kalau itu sudah hilang gak ada masalah tidak ada masalah ya Rasulullah s.a.w. itu bersadar la syartoni fi bayatin itu jelas sekali itu tidak ada dua persyaratan dalam satu jual beli persyaratannya apa? ini persyaratannya komersil atau persyaratannya itu bantu itu gak bisa digabungkan gitu akannya beda-beda gitu ketika itu dijadikan satu akad Rasulullah s.a.w. sudah melarang dan hadisnya jelas sohih hadisnya itu la syartoni fi bayatin jelas Allah wabarak silahkan dibaca ya di bukunya ini walaupun memang kalau baca itu ngumat gitu baca itu ngumat diperhatikan pelan-pelan ini maksudnya apa itu memang dijelaskan kalau dijelaskan enak gitu harus dijelaskan gitu tapi setelah kita menjelaskan kayak gini kemudian antum itu di rumah dibaca itu paham itu setelah itu yang penting kan sudah dipelajari kan maka itu memang belajar itu sama guru itu tidak bisa belajar itu otol didak gak bisa udah saya disini wakil utawara alhamdulillah selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih